Intro Hai, halo semua Oke, nah hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia Oke, kamu masih ingat saya masukkan? Bahasa itu sejanuar ya Nah, sekarang buka buku cetak kamu halaman 27 Halaman 27 ya Sekarang kita akan masuk di tema 3 Tokoh dan penemuan Oke, nah di halaman 27 ini Kamu lihat buku cetak kamu Di bagian A Menggali isi teks eksplanasi ilmiah Oke ya Jadi kita akan belajar tentang Teks eksplanasi ilmiah Oke, nah kira-kira Apa itu ya teks eksplanasi ilmiah? Ada enggak yang tahu? Apa itu teks eksplanasi ilmiah? Hah? Ada? Nah, lihat buku cetak kamu halaman 27 di bagian info Apa di sana dibuat? Teks eksplanasi ilmiah adalah Lihat ya Teks eksplanasi ilmiah adalah Teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan sains Atau ilmu pengetahuan alam Contoh teks eksplanasi ilmiah Contoh teks eksplanasi ilmiah Yaitu penjelasan mengenai gejala alam Seperti pelangi Atau gunung malatus Itu ya Nah, jadi dari sini kita lihat Topik kita tadi kan adalah Teks eksplanasi ilmiah Ilmiah Kira-kira Ada enggak yang tahu apa pengertian ilmiah itu? Apa? Ilmiah adalah Kalau di dalam KBBI Pengertian ilmiah adalah Bersifat ilmu pengetahuan Ingat ya Ilmiah itu di dalam KBBI Artinya bersifat ilmu pengetahuan Nah, jadi Di dalam teks eksplanasi ilmiah ini Semua teksnya itu Terdapat fakta Namanya tadi juga Sains ya Ilmu pengetahuan alam ya Berarti semuanya fakta yang ditelaskan di sana Nah, ada enggak yang tahu Fakta itu apa? Hmm? Ada yang tahu fakta itu apa? Fakta adalah Nah, di dalam KBBI Fakta itu ditulis Pengertiannya adalah Sesuatu Nah, baik hal Atau peristiwa Yang benar-benar terjadi Atau sesuai dengan kenyataan Itu namanya fakta ya Jadi Seulang lagi tadi Bahwa di dalam teks eksplanasi ilmiah itu Terdapat Fakta Nah Contoh teks eksplanasi ilmiah tadi kan Ada penjelasan mengenai Gucola alam Seperti pelangi Atau gunung maletus Nah Sehingga sini Kasih Empat Kira-kira ini judul sebuah teks Nah Menurut kamu Dari judul teks itu Nanti mana Kira-kira Yang kemungkinan besar Yang Termasuk ke teks eksplanasi ilmiah Yang pertama Proses terjadinya pelangi Yang kedua Legenda terjadinya Danau toba Yang ketiga Sejarah penemuan listrik Yang keempat Kancil yang jadi Nah Dari yang keempat ini Kira-kira mana yang termasuk Ke teks eksplanasi ilmiah Yang mana Yang nomor Ya Nomor satu Dan nomor Tiga Karena nomor satu Dan nomor tiga itu Berhubungan dengan Ilmu Pemgetahuan Oke Sedangkan nomor dua Dan nomor empat itu Itulah termasuk Karangan Prosa Karangan Prosa Yang bersifat fiksi Atau hayalan Belum Belum tentu Kejadiannya itu Benar Atau sesuai Itu ya Nah Tujuan teks eksplanasi itu Dibuat adalah Untuk Memberikan Penjelasan Secara detail Kepada Pembaca Mengenai Proses Terbentuknya Atau terjadinya Sesuatu Oke Nah Ketika kita Membaca sebuah Teks eksplanasi Yang ini ya Bagaimana Secara caranya Agar kita Dapat mengetahui Informasi yang terdapat Atau memahami Informasi yang terdapat Dalam teks itu Nah Untuk memahami Inti informasi Dalam sebuah Teks eksplanasi Ada empat cara Yang bisa kita lakukan Yang pertama Membaca Atau mendengarkan Teks dengan Saksama Dengan saksama Artinya Mendengar Dengan konsentrasi Oke Yang bagian B Menentukan Topik Yang dibicarakan Di dalam Teks tersebut Topik apa Tentang apa Yang diceritakan Atau yang dibahas Dalam teks itu Oke Yang C Menentukan Ide pokok Dalam tiap Tiap paragraf Ingat ya Menentukan Ide pokok Dalam tiap Tiap paragraf Yang D Menjawab Pertanyaan Yang disajikan Berdasarkan Topik Dan ide pokok Yang telah Ditentukan Oke Nah Disini Kamu lihat Dalam 27 Ada sebuah Teks Eksplanasi Ini ya Yaitu Perkembangan Alat komunikasi Dengarkan Serbaca ya Sambil kamu Bikuti Kamu baca Dalam hati Juga buku Kamu ya Perkembangan Alat komunikasi Perkembangan Teknologi Hingga Dengan Ini Mempermudah Kediatan manusia Dalam Berbagai hal Termasuk Komunikasi Sejak ditemukannya Telepon Manusia dapat Berbicara Atau berkomunikasi Satu sama lain Tanpa perlu Mengkhawatirkan Batas jarak Dan waktu Kemudahan itu Dapat Diperoleh Berkat perjuangan Seorang Alexander Grahandel Si penemuan Telepon Alexander Grahandel Mulai melakukan Percobaan Untuk Mengerimkan suara Sejak Manusia 18 tahun Saat itu Alexander Grahandel Ingin mengembangkan Fungsi telegraf Yang digunakan Oleh perusahaannya Ia ingin Agar kabel Yang digunakan Pada telegraf Dapat digunakan Untuk Mengirimkan suara Untuk berkomunikasi Tidak hanya Berupa sinyal Keinginan Itulah Yang menjadi Cikal bakal Pembuatan Telepon Setelah berbagai Percobaan Dilakukan Akhirnya Alexander Grahandel Dapat Menurut keimpiannya Menciptakan Sebuah Alat Yang dapat Mengirimkan Suara Kepada Orang lain Alat Itulah Yang kita Kenal Sebagai Telepon Sayangnya Telepon Buatan Alexander Grahandel Masih terbilang Sangat Seberhana Dan Hanya digunakan Pada Jarak Tentu Keterbatasan Telepon Buatan Alexander Grahandel Membuat Beberapa Ilmu Berusaha Mengembangkan Telepon Tersebut Agar Dapat Digunakan Sebagai Yang lebih Efektif Dan Praktis Berbagai Percobaan Pun dilakukan Untuk Memunyukkan Impian Membuat Alat Komunikasi Tersebut Pada Tahun 1880an Seorang Ilmuwan Bernama Almond Brownstone Hasil Mengembangkan Telepon Dengan Sistem Telepon Dia Sistem Ini Memudahkan Pengguna Telepon Untuk Berkomunikasi Hanya Dengan Menggunakan Nomor Telepon Lawan Bicara Sistem Ini Dibuat Untuk Menggantikan Sistem Telepon Nama Sebelumnya Sistem Yang Dikembangkan Oleh Almond Brownstone Ini Menggunakan Kode Huruf Dan Angka Dengan Rincian 2 Huruf Dan 5 Digit Angka Selain Almond Brownstone NASA National Automatic And Space Administration Juga Turut Andil Dalam Perkembangan Teknologi Telepon Bekerja Sama Dengan Bell Telepon Company NASA Mengembangkan Satelit Bernama Tel Star Pada Tahun 1962 Kepadaan Satelit Tersebut Membuat Penggunaan Telepon Dapat Dengan Mudah Menghubungi Lawan Bicara Tanpa Menghawatirkan Bicara Satu Sama Lain Teknologi Pun Terus Dikembangkan Agar Komunikasi Dapat Lebih Mudah Dilakukan Setelah Satelit Komunikasi Diorbitkan Kabel Serat Optik Pun Mulai Dikembangkan Pada Awal 1980 Penggunaan Serat Optik Pada Telepon Dipilih Karena Memiliki Potensi Lebih Besar Untuk Melakukan Panggilan Jawa Dibandingkan Satelit Bahkan Dapat Meluntas Benua Perjalanan Panjang Teknologi Telepon Berawal Dari Keinginan Manusia Untuk Berkomunikasi Dengan Sesamanya Hal Yang Sederhana Terus Dikembangkan Agar Dapat Memudahkan Kegiatan Manusia Proses Perkembangan Teknologi Itulah Yang Kemudian Menghasilkan Telepon Dan Alat 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 Lainnya Yang Kita Manfaatkan Dalam Kehidupan Sehari Hari Nah Itu Tekstnya Yang Pertama Membaca Atau Mendengarkan Tekst Dengan Saksama Tadi Sudah Baca Dan Sudah Dengar Yang Kedua Menentukan Topik Yang Dibicarakan Dalam Tekst Kira Kira Apa Topik Yang Dibah Dalam Tekst Di Dibicarakan Apa Tentang Penemuan Telepon Dan Perkembangan Telepon Oke Yang Bagian C Menentukan Ide Pokok Dalam Tiap Paragraf Pada Tekst Nah Kalau Kita Lihat Ada Berapa Paragraf Disana Tekst Tersebut Ada Terdapat 1 2 3 4 Ada 5 Paragraf Nah Berarti Yang Pertama Kita Lakukan Sekarang Kita Tentukan Dulu Ide Pokok Tiap Paragraf Nah Sebelum Kita Tentukan Kalimat Utamanya Nah Kita Lihat Di Paragraf Pertama Kira-kira Mana Menjadi Kalimat Utamanya Ini Nah Kita Baca Yang Menjadi Kalimat Utamanya Adalah Kalimat Pertama Nah Ide Pokok Itu Kita Ringkas Atau Inti Dari Kalimat Utama Itu Yang Berperan Sebagai Ide Pokok Jadi Apa Ide Pokok Perkembangan Teknologi Mempermudah Kediatan Manusia Itu Yang Paragraf Pertama Paragraf Pertama Kira-kira Mana Itu Yang Menjadi Kalimat Utamanya Kalimat Utamanya Kalimat Kalimat Pertama Kenapa Kalimat Pertama Coba Lihat Kalimat Pertama Saat Itu Itu Berarti Menyatakan Kalimat Sebelumnya Nah Jadi Yang Menjadi Ide Pokoknya Adalah Alexander Grahambel Mulai Melakukan Percombaan Sejak Usia 18 Tahun Oke Yang Kedua Yang Ketiga Kira-kira Itu Mana Menjadi Kalimat Utamanya Agar Kita Bisa Tahu Mana Ide Pokoknya Kalimat Utamanya Tetap Kalimat Pertama Jadi Ide Pokoknya Adalah Sander Grahambel Dapat Menyutkan Impiannya Menciptakan Sebuah Alat Dapat Mengirimkan Suara Kepada Orang Lain Paragraf Keempat Paragraf Keempat Ini panjang Jadi Kita Tentukan Dulu Mana Kalimat Utamanya Kalimat Utamanya Tetap Kalimat Pertama Kenapa Coba Lihat Kalimat Kedua Berbagai Percobaan Dilakukan Berarti Menjelaskan Kalimat Pertama Sekarang Kita Tinggal Tentukan Mana Inti Dari Kalimat Pertama Itu Berarti Ide Pokoknya Adalah Beberapa Inguan Berusaha Mengembangkan Telepon Tersebut Agar Digunakan Sebagai Alat Komunikasi Yang Lebih Efektif Dan Praktis Itulah Ide Pokoknya Oke Yang Kelima Yang Kelima Juga Sama Dengan Paragraf Lain Tetap Kalimat Utamanya Ada Di Awal Oke Menjadi Ide Pokoknya Adalah Bajaran Panjang Teknologi Telepon Berawal Dari Keinginan Manusia Untuk Berkomunikasi Berkomunikasi Dengan Sesamanya Jadi Sama Ini Kali Utamanya Oke Berarti Yang Bagian D Menjawab Pertanyaan Sekarang Kita Lihat Di Alaman 29 Disana Ada Berapa Pertanyaan Ada 7 Pertanyaan Yang Pertama Apa Topik Apa Topik Permasalahan Yang Disampaikan Oleh Penulis Dalam Tag Tersebut Apa Tadi Kita Jelaskan Topik Pernemuan Telepon Dan Perkembangan Telepon Oke Yang B Apa Saja Yang Ketahu Tentang Telepon Jadi Kamu Bisa Lihat Disana Apa Saja Yang Ketahu Tentang Telepon Telepon Mungkin Yang Pertama Alat Komunikasi Yang Digunakan Manusia Untuk Saling Berhubungan Dengan Orang Lain Tanpa Mengkhawatirkan Jarak Mempunuh Waktu Itu Salah Satu Contohnya Yang Tiga Siapa Siapa Yang Mencetuskan Ide Pembuatan Telepon Siapa Alexander Berhang Bell Oke Yang D Kapan Ide Pembuatan Telepon Dicetuskan Ide Pembuatan Telepon Dicetukan Oleh Si Alexander Berhang Bell Saat Dia Berusia 18 Tahun Oke Yang E Bagaimana Proses Perkembangan Telepon Dari Awal Pencipta Nya Mungkin Bisa Kamu Baca Bagaimana Kalau Sersingkat Prosesnya Yang Pertama Itu Alexander Graham Bell Melakukan Percobaan Percobaan Pada Dia Usia 18 Tahun Kemudian Alexander Graham Bell Dapat Dia Dan 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 Pada Akhirnya Yang Sampai Kita Pakai Sekarang Mungkin Kamu Juga Pakai HP Jadi Perkembangannya Semuanya Dari Situ Oke Itu Proses Perkembangannya Secara Himkas Yang Ke dalam Teks Eksplanasi Ilmiah Karena Tekst Tersebut Menjelaskan Sejarah Penemuan Telepon Dan Tekst Tersebut Merupah Atau Bersifat Ilmu Pemgetahuan Oke Nah Itu Dia Penjelasan Tentang Tekst Eksplanasi Ilmiah Kamu Ulang-ulang Terus Biar Kamu Semakin Paham Materinya Ya Nah Untuk Untuk Pembelajaran Hari ini Kita Tidak Ada Tugas Ya Namun Saya Hanya Mengingatkan Untuk Murid-murid Sekalian Kamu Kumpulkan Kepada Guru Bahasa Indonesia Kamu Masing-masing Oke Nah Cukup Sekian Pelajaran Kita Hari ini Tetap Kamu Jaga Kesehatan Kamu Rajin Belajar Di rumah Karena Sebentar Baik Kita Akan UTS Oke Bye Bye